Jadi ketik pergantian Presiden Republik Indonesia Oktober banjir bantuan 8 bantuan cair lagi mulai besok hari Senin tanggal 18 Oktober 2024 Cek dan cairkan jangan sampai hangus Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman soal semuanya bagaimana kabar kalian Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat Dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya rabbal alamin Berjumpa lagi dengan Asyhara Media Group Saya akan selalu update masalah bantuan sosial dari pemerintah Dan kebijakan terbaru dari pemerintah Dimana pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi gembira Karena ada 8 bantuan sosial dari pemerintah Yang siap dicairkan kembali mulai besok hari Senin Tanggal 14 Oktober 2024 Yang nilainya mulai dari 250 ribu rupiah Sampai dengan 5 juta rupiah per KPM Jadi teman-teman soal semuanya Seperti yang kita ketahui bersama Beberapa hari lagi yakni di tanggal 20 Oktober Akan ada peralihan pemerintahan Dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Jadi sewajarnya untuk pemerintah saat ini Sedang mengejauh pencairan semua bantuan sosial Yang harus segera terselesaikan Dan berikut 8 bantuan sosial Yang siap dicairkan kembali Mulai besok hari Senin Tanggal 14 Oktober hingga 31 Oktober 2024 Dan yang pertama adalah Bantuan beras 10 kg Baik teman-teman soal semuanya Sesuai yang saya informasikan sebelumnya Untuk bantuan beras 10 kg Untuk alokasi September Oktober 2024 Akan dicairkan di bulan Oktober 2024 Jadi teman-teman soal semuanya Sama seperti pencairan pada tahap-tahap sebelumnya Untuk pencairan bantuan beras 10 kg Alokasi bulan September Oktober Yang akan dicairkan di bulan Oktober Juga akan diberikan kepada Kurang lebih 20 juta keluarga penerima manfaat Yakni masyarakat yang namanya Masuk ke dalam data P3KE Dan terdata sebagai penerima Bantuan beras 10 kg Siap-siap saja mendapatkan surat undangan Pencairan bantuan beras 10 kg Dan ini poin pentingnya teman-teman Silahkan kalian cairkan bantuan beras 10 kg tersebut Tentunya sesuai dengan jadwal dan tempat Yang sudah disertakan di dalam surat undangan tersebut Karena berita buruknya Bagi masyarakat yang tidak mengambil Bantuan beras 10 kg Sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah disediakan Maka kelurahan berhak Mengganti penerima bantuan beras tersebut Kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan Baik teman-teman selanjutnya Untuk bantuan kedua adalah Bantuan program Indonesia Pintar tahap kedua 2024 Jadi khusus bagi teman-teman Yang memiliki anak usia sekolah Dari tingkat SD hingga tingkat SMA atau sederajat Yang nama anaknya Sebelumnya masuk nominasi penerima Bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024 Dan yang sudah melakukan aktifasi rekening Sebelum tanggal 30 Juni 2024 Kalian bisa cek di laman sepintar PIP.com.id Bila di hasil pencarian Ada notifikasi dana sudah masuk Itu artinya bantuannya sudah bisa dicairkan Bagi siswa tingkat SD hingga tingkat SMP atau sederajat Pencairannya melalui bank BRI Sedangkan untuk siswa SMA 100 derajat Melalui bank BNI Dan siswa di daerah AC Melalui bank BSI Baik teman-teman selesemanya Selanjutnya bantuan-bantuan yang siap cair lagi Mulai besok hari Senin Tanggal 13 Oktober 2024 Adalah bantuan PKH dan BPNT Baik kalau kasih September-Oktobar Maupun peralihan dari PT.Pos Indonesia Ke KKS Merah Putih Jadi teman-teman selesemanya seperti kita ketahui bersama Untuk bantuan PKH dan BPNT Alokasi September-Oktobar 2024 Sudah mulai dicairkan Dari awal bulan Oktober 2024 Dan hingga dibuatnya video ini Pencairannya sudah hampir merata ya Rata-rata sudah ada di 80% Dan laporannya teman-teman selesemanya Masih cukup banyak KPM-KPM Yang hingga sampai saat ini belum cair juga Bantuan PKH BPNT Alokasi September-Oktobar Jadi teman-teman selesemanya Untuk bantuan PKH BPNT Alokasi September-Oktobar Tentu saja akan terus dicairkan Hingga sampai terakhirkan kuota yang ada Jadi bagi teman-teman KPM PKH BPNT Alokasi September-Oktobar 2024 Yang belum cair dan kalian Penasaran apakah nama kalian Masuk ke dalam SK Penerima Bantuan PKH BPNT Alokasi September-Oktobar atau tidak Silahkan hubungi pendamping masing-masing ya Jika benar kalian masih terdata Sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT Dan statusnya sudah SI Itu tandanya Bantuan PKH dan BPNT kalian Sudah dalam proses pencairan Tinggal menunggu pencairannya saja Sedangkan untuk bantuan PKH dan BPNT Peralihan dari PT.Pos Indonesia Ke KKS Merah Putih terbaru Saat ini memang ada beberapa KPM yang melaporkan Sudah cair bantuannya Namun baru 1-2 orang ya teman-teman Jadi belum bisa dijadikan rujukan Apakah benar bantuan PKH BPNT Peralihan PT.Pos Indonesia Ke KKS Merah Putih Memang sudah disairkan atau belum Tapi yang jelas Berbeda daerah Berbeda juga statusnya ya teman-teman Ada yang masih burekol Ada yang sudah berhasil burekol Ada juga yang sudah berhasil Kita doakan saja teman-teman Semoga pencairan PKH BPNT Peralihan dari PT.Pos Indonesia Ke KKS Merah Putih Bisa segera terlaksana Amin amin ya Baik teman-teman selanjutnya Bantuan selanjutnya adalah Bantuan permakanan Jadi bantuan permakanan ini Nilainya adalah 30.000 rupiah per hari Untuk 2 kali makan Jadi asumsinya Untuk 30 hari atau 1 bulan adalah 30.000 rupiah kali 30 Totalnya 900.000 rupiah Jadi bantuan ini bukan Berbentuk uang tunai ya teman-teman Melainkan Makanan siap saja Yang di dalamnya Ada nasi Lauk pauk Air mineral Dan potongan buah Dan bantuan permakanan ini Diberikan kepada Lansia tunggal Dan juga Disabilitas tunggal Dan berita buruknya Bagi KPM PKH BPNT Yang juga menerima Bantuan permakanan Hati-hati Bisa dijabut Kepesertaan PKH Maupun BPNT Baik teman-teman selesuanya Informasi selanjutnya adalah Untuk bantuan BLT Kemiskinan Ekstrim Atau BLT Dana Desa Jadi teman-teman selesuanya Untuk bantuan BLT Kemiskinan Ekstrim Atau BLT Dana Desa Yang cair Di bulan Oktober 2024 Tentu saja Untuk alokasi Bulan Oktober 2024 Seperti yang saya informasikan sebelumnya Untuk bantuan BLT Dana Desa Atau BLT Kemiskinan Ekstrim ini Ditujukan Untuk masyarakat Miskin Ekstrim Yang tinggal Di Desa Dan bukan penerima Bantuan Sosial Pemerintah Seperti Bantuan PKH Dan Bantuan BPNT Namun yang perlu diingat Tidak semua Masyarakat Desa Yang tidak menerima Bantuan PKH Menerima bantuan ini Kemudian untuk besaran Bantuan BLT Kemiskinan Ekstrim ini Adalah 300.000 rupiah Berbulan Namun berbeda daerah Berbeda juga kebijakan Ada yang dicairkan per bulan Ada juga yang dicairkan Ber 3 bulan Jadi kalau pencerannya per bulan Besaran bantuan yang akan diterima Adalah 300.000 rupiah Sedangkan Jika 3 bulan sekaligus Maka bantuan yang akan diterima Oleh KPM Adalah sebesar 900.000 rupiah Baik teman-teman selesainnya Bantuan selanjutnya adalah Bantuan KRS Atau Bantuan Keluarga Rentan Stunting Jadi bantuan KRS Atau Keluarga Rentan Stunting Ini diberikan kepada masyarakat Yang nama KPM tersebut Terdata di data P3KE Dan juga data BKKBN Di mana keluarga tersebut Terkonfirmasi sebagai keluarga Yang rawan stunting Dan biasanya keluarga tersebut Adalah keluarga yang ada ibu hamil Atau ada anak usia dininya Jadi bantuan keluarga rentan stunting Ini berupa pangan Yakni berupa daging ayam Serta telur Yang mana salah satu tujuan Dari bantuan ini adalah Menambah makanan bergisi Bagi ibu hamil Maupun balita Supaya terhindar dari resiko stunting Jadi bagi teman-teman Keluarga penerima manfaat Yang sudah menerima Surat undangan pencairan Bantuan KRS Atau Keluarga Rentan Stunting Ini Segera ambil bantuannya Sesuai dengan tempat Dan waktu yang sudah ditentukan Dalam surat undangan tersebut Baik teman-teman Selanjutnya Bantuan yang terakhir Adalah bantuan sebesar 5 juta rupiah Per keluarga penerima manfaat Dan nama bantuan tersebut Adalah bantuan PENA Atau Pahlawan Ekonomi Nusantara Jadi Bantuan Sos Pena Atau Pahlawan Ekonomi Nusantara Adalah program bantuan sosial Dan jaminan sosial Yang dirancang Untuk memberikan dukungan Kepada keluarga penerima manfaat Baik itu PKH maupun BPNT Dalam mengembangkan Kewirausahaan Jadi penerima bantuan PENA ini Adalah KPMPKH Yang memiliki usaha Atau merintis usaha Yang ingin mengembangkan usahanya Jadi nantinya akan mendapatkan Bantuan sebesar 5 juta rupiah Untuk modal usaha Sekaligus mendapatkan pendampingan Sampai dengan berhasil usahanya Jadi untuk penerima bantuan PENA Atau Pahlawan Ekonomi Nusantara Sudah bisa dicek di 6NG online Seperti contoh di layar ya teman-teman KPM tersebut Sembako September Oktober 2024 Sudah SI dan sudah cair Kemudian PKH September Oktober 2024 Sudah SI dan sudah cair Dan untuk keterangan Bantuan PENA 2024 Keterangannya calon penerima Bansos Ini artinya dalam waktu dekat ini Akan cair bantuan PENA Sebesar 5 juta rupiah Untuk KPM tersebut Baik teman-teman sosial semuanya Itulah tadi 8 bantuan pemerintah Yang siap dicairkan kembali Mulai besok hari Senin Tanggal 13 Oktober Sampai dengan 30 Oktober 2024 Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya